Hai gengs, sudah lama rasanya ya tidak menyapa kalian, semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Turbo tahun 2013. Scene awal memperlihatkan seekor siput yang bernama Theo, atau kita panggil dia Turbo. Turbo sedang menonton balapan kesukaannya. Kesokan harinya, di sebuah kebun tomat, para siput sedang bekerja, dan Turbo sedang berhayal sedang balapan dengan sebuah tomat. Namun Turbo ditertawakan oleh teman-temannya. Lalu, saat Turbo sedang bersedih, dia didekati oleh saudaranya bernama Chad yang menasihatinya agar selalu menerima keadaannya. Di malam harinya, Turbo sedang menonton motivasi yang diberikan oleh pembalap idolanya. Tetapi, minumannya tumpah dan membuat TV menjadi padam dan lalu terjatuh. Di pagi harinya, para siput berhasil menjatuhkan sebuah tomat incaran mereka. Tetapi, tomat tersebut masuk ke padang rumputan bersama datangnya seorang pemotong rumput. Tetapi, Turbo berniat ingin mengejar tomat tersebut. Tiba-tiba saja, mesin pemotong rumput sudah berada di depannya. Dan beruntung, Turbo segera diselamatkan oleh Chad yang segera menyemprotkan air. Malam harinya, Turbo sedang menyusuri jalanan. Tapi, tiba-tiba sebuah truk yang melaju membuatnya terhempas ke sebuah mobil yang sedang akan mulai balapan. Turbo pun merasa gembira, tapi itu tak berlangsung lama. Dia masuk ke dalam cairan Turbo atau NOS yang mengkontaminasinya. Esok harinya, saat tersadar, Turbo pun segera pulang ke rumah. Dan dia mengalami keanehan pada dirinya. Dan saat sedang berkumpul dengan para siput, dia mengeluarkan suara yang aneh. Dan dia segera pergi dari sana. Turbo pun terlihat oleh seorang anak yang bersepeda, yang berniat untuk menabraknya. Tak terduga, Turbo dapat menghindarinya dengan sangat cepat. Anak itu pun menjadi penasaran dan terus mencoba mengejarnya. Hingga akhirnya, Turbo dapat membuatnya lari ketakutan. Tetapi, membuat sepeda itu menabrak teladang tomat mereka. Alhasil, Turbo pun dimarahi oleh si kepala siput. Dan Chet mencoba membelanya. Hingga mereka berdua pun diusir dari sana. Di saat Chet sedang menasehatinya, tiba-tiba seekor gagak hitam datang membawa Chet. Tak tinggal diam, Turbo pun langsung mengejarnya. Hingga mereka mendarat di atas sebuah mobil dan Turbo berhasil menyelamatkan Chet. Tapi tak lama kemudian, mereka pun ditangkap oleh seorang yang bernama Tito. Dan segera membawa mereka ke sebuah pertandingan siput. Saat perlombaan sudah dimulai, awalnya Turbo dan Chet hanya diam saja. Sehingga Tito pun diejek oleh teman-temannya. Tak ingin melihat Tito kecewa, Turbo pun langsung menunjukkan kecepatannya. Sehingga membuat semua yang ada di situ terkagum kepadanya. Tibalah saudara Tito yang bernama Angelo datang memerahinya. Karena dia tidak pergi berjualan. Tito pun berkata kepadanya bahwa dia mempunyai sebuah rencana dengan siputnya agar jualannya bisa menjadi ramai. Setelah itu, Turbo dan Chet didatangi oleh para siput. Di sana mereka ada Twin Splash, Skidmark, Smooth, Burn, dan White Shadow yang memperkenalkan diri mereka masing-masing. Mereka bermaksud untuk mengajak Turbo bergabung. Tetapi Turbo menolak mereka karena mereka terlihat lambat. Wind Splash pun menjadi tersinggung dan akhirnya ingin membuktikannya melalui sebuah balapan. Balapan pun dimulai. Para siput meluncur cepat di atas kabel listrik. Sehingga Turbo mengikuti mereka. Tetapi hasilnya dimenangkan oleh Wind Splash dan kawan-kawan. Keesokan harinya, Tito sedang curhat tentang dagangannya yang sepi kepada Turbo dan Chet. Tapi tiba-tiba, Turbo melihat papan iklan Indy 500 dan menunjukkannya kepada Tito. Turbo pun langsung mengabarinya kepada Chet bahwa dia akan mengikuti balapan. Begitu juga dengan Tito yang mengatakan rencananya kepada Angelo. Tetapi tidak disetujuinya. Selanjutnya, Tito meminta bantuan teman-temannya. Tetapi tidak ada yang ingin membantunya. Wind Splash dan kawan-kawan ingin membantu Turbo dengan membuat sebuah rencana. Dengan cara mensabotase sebuah bus agar mengarah ke tempat mereka. Mereka pun berhasil membuat orang-orang berbelanja di sana. Itu membuat Angelo merasa senang. Tetapi masih belum setuju dengan rencana Tito. Dan di saat Tito sedang bersedih, tiba-tiba teman-temannya datang memberikan bantuan. Terima kasih telah menonton!